Anak Hermansa akan kembali duet dengan Sahrini Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Penyanyi Anak Hermansa akan kembali duet dengan penyanyi Sahrini Hal tersebut disampaikan istri Anak Hermansa, penyanyi Asanti Anak Hermansa akan duet dengan Sahrini dalam konser tunggal Anak Hermansa Asanti pun minta doanya agar rencana tersebut bisa terlaksana Sebab konser tersebut menjadi impian Anak Hermansa Minta doanya semoga bisa terlaksana sebagai bentuk penanda 35 tahun berkarya Karena konser ini memang mimpi dia banget Kata Asanti ketika ditemui di kawasan Bekasi, Jawa Barat Asanti menyebut Anak Hermansa baru bisa mewujudkan mimpinya Menggelar konser tunggal di waktu 35 tahun berkarya Karena baru memiliki kesempatan Karena susah banget waktunya Mas Anak kemarin di DPR terus pandemi Nyatuin semua gak gampang Dalam konser 35 tahun berkarya Diakui Asanti Kalau Anak Hermansa akan menggait mantan rekan duetnya Rencananya ada Chris Dayanti, saya, Arsi dan rencananya akan diramaikan seharini Hingga saat ini Asanti membocorkan Anak Hermansa masih dalam tahapan melobi seharini Untuk mau meramaikan konser tunggalnya Kalau mau aku yakin ini akan pecah banget Sebelum konser tunggal tiba Asanti mengakui Anak Hermansa suaminya ingin terus aktif melahirkan karya lagu Mas Anak akan rilis single duet tapi gak sama aku Nanti deh akan dikasih tau masih jadi kejutan Ujar Asanti Anak Hermansa dan Chris Dayanti akhirnya kembali duet di acara Terdak Siten Amina Anak Hermansa dan Chris Dayanti menyanyikan lagu Timang-timang anakku sayang Timang-timang anakku sayang gitu ya Kata Irfan Hakim Dikutip dari tayangan kanal Youtube AHA Diketahui putri Aurel Hermansa dan Atta Halilintar Baru saja menyelenggarakan acara Terdak Siten Acara Terdak Siten merupakan adat dan tradisi budaya Jawa Yang digelar ketika seorang anak belajar berjalan di usia 7 atau 8 bulan Pada acara tersebut terdapat momen menarik di mana dua musisi kenamaan Anak Hermansa dan Chris Dayanti satu panggung Sebagaimana diketahui Anak Hermansa dan Chris Dayanti menjadi pasangan duet paling hits di masanya Bahkan keduanya pernah meluncurkan album dengan nama mereka tersendiri Semenjak anak Hermansa dan Chris Dayanti bercerai pada 2009 Keduanya tidak pernah terlihat satu panggung lagi Hingga akhirnya kedua musisi tersebut kembali berduet di panggung acara Terdak Siten Amina Melansir kanal Youtube AHA Pertama-tama Chris Dayanti yang naik ke panggung menyanyikan lagu Timang-Timang Setelah Chris Dayanti menyanyikan lagu tersebut Para host Irfan Hakim dan Indra Bekti meminta Anang Hermansa ikut naik ke atas panggung Anang pun meneruti apa kata para host Bahkan Irfan Hakim sempat berguro bahwa rilik lagunya berbunyi lain Timang-Timang Anangku sayang gitu ya kata Irfan Hakim Dikutip dari tayangan kanal Youtube AHA Chris Dayanti pun bereaksi atas ucapan Irfan Hakim tersebut Baik-baik tuh si Santi Mara ujar Chris Dayanti Kemudian Anang Hermansa pun menyanyikan lagu Timang-Timang Lebih lanjut Anang Hermansa pun menceritakan bahwa lagu tersebut Merupakan lagu terlama yang ia ciptakan Lagu ini saya ciptakan lagu paling lama dalam sejarah saya menciptakan lagu Kata Anang Hermansa Lagu ini diciptakan saat tahun lalu Tidak sampai disitu kemudian seluruh keluarga Anang Hermansa dan Chris Dayanti pun ikut naik ke panggung Menyanyikan lagu Timang-Timang Termasuk Hasanti, Arsi, Arsya, Amora dan Kellen Sebagai informasi lagu Timang-Timang merupakan lagu yang diciptakan oleh Anang Hermansa Untuk Aurel Hermansa Kemudian lagu tersebut dinyanyikan dan dipopulerkan oleh Chris Dayanti dan Anang pada 1998 Para warganet pun merasa turut bahagia dengan kompaknya keluarga Anang Hermansa dan Chris Dayanti Para warganet merasa senang bisa kembali melihat Anang Hermansa dan Chris Dayanti satu panggung Bahkan keduanya sampai berduet Kadiran Amena memberikan berkah tersendiri Sebab bisa membuat keduanya bersatu Berikut beberapa komentar warganet dilansir dari kanal Youtube AH Banyak yang merasa bahagia melihatnya Masya Allah Langsung teringat kenangan ketika Mimi dan Pipi menyanyikan lagu ini Sambil menimang Mama Nur yang masih bayi Kata Sri Senang sekali menyaksikan Mimi Kadi menyanyikan lagu ciptaan Pipi Anang Yang sejatinya dipersembahkan untuk kelahiran Aurel Kata Jejak M Pas Pipi ngomong sejarah lagu timang-timang gak terasa nangis Mimi juga nangis Mungkin Pipi Mimi teringat sejarah awal punya Aurel Tulis dia Masya Allah Terus terang kenapa aku nonton vlog ini Gak merasa Gak kerasa meneteskan air mata Mimi menyanyikan lagu timang-timang waktu Aurel lahir Sekarang nyanyi lagi untuk cucu duet sama Pipi Walaupun sebentar Kata Nurde Ikut bahagia Ngelihat momen ini berkumpul Mami dan papi bisa bersama menimang cucu Kesayangan mereka Tulis Anita Berani terlihatkan sikap gak suka saat orang tua lakukan ini di rumah Sarini kesel banget Kehidupan Sarini sejak resmi dipersunting Reno Barak selalu menjadi sorotan publik Sejak awal menikah Sarini kerap digadang Sebagai menantu kesayangan mertuanya Apalagi dia berhasil mencuri hati orang tua Reno Setelah Luna Mayak gagal melakukan hal tersebut Namun rupanya Sarini sempat kesal dengan orang tua Reno Saat awal menikah Hal tersebut akhirnya berani ia ungkapkan ke publik Hal yang membuat Sarini kesal Kebiasaan ayah dan ibu mertuanya yang kerap cuek dan sibuk bermain game Aku gak paham awalnya kesel banget Kenapa yang nunduk main game Semuanya nih mama papa mertua ungkap Sarini dikutip Wanita yang akrab di sapa incis pun kesal Dengan kebiasaan yang sebelumnya tidak ia ketahui Aku gak tau kalau orang Jepang itu basicnya Pantesan dari awal deket itu papa mama mertua sama pak Airby Ini kan hobi main game di rumah Menjalin perkenalan sikat Langsung memutuskan menikah membuat Sarini Belum mengetahui lebih dalam tentang kebiasaan Rin dan keluarganya Awal-awal kalau kita tidak bisa beradaptasi dan menempatkan diri Bahwa aku selalu rining by doing Oh gini kultur orang Jepang Akhirnya aku gak boleh melarang hal itu Karena itu satu kebiasaan yang dibangun sejak lama Gak apa-apa sepanjang positif Itu sih palingan hal yang awal-awal Kekinian pemilik nama asli Rini Fatimah Jelani Justru ketularan bermain game bersama Rinu Barak dan mertuanya Tapi kesini-kesini Aku jadi seneng ikut dan menikmati Ternyata seru Ternyata jadi pintar main game pungkasnya Ternyata seru Ternyata seru Terima kasih.